Terima kasih telah menonton Sebelum lama ini Boy memang menghadirkan konten bersama Ayu yang diundang sebagai bintang tamu Aku kan tiba-tiba kaget kayak netizen lain Sebenernya aku tuh udah punya trauma yang sebelumnya kan Aku gak pengen gembar-gembor Kita setiap hari bareng Di beritanya kita semua Terus kamu marah maksudnya Aku ada project bareng, aku kaget Kayak wah Wah gue ngomong apa nih Terus gue kontak lagi atau enggak Atau gimana nih gue jadi bingung Ini kamu maksudnya apa nih Nah dia tuh pengen kayak yang diem gitu Maksudnya tuh kayak Ya udahlah nanti aja pas Hariha Ketika Hariha menikah Baru aku kasih tau Tapi ternyata pas lamaran itu bocor Gitu, kita kan gak pernah bisa Nyalahin siapapun kan untuk hal seperti itu kan Kangen gak? Kangen gak momen-momen ini? Ayu nama buku dong Ayu nama buku dong Ya cuman tanya doang anda Sebenernya temen biasa Cuman ya gak terlalu detail Gak terlalu dalam Namanya orang lagi Dalam prosesnya ya Kita kasih prosesnya Seperti yang di request Yang di request Di menit pertama Pertama pecakapan Ayu dan Boy memang terasa canggung Mengingat keduanya baru berinteraksi lagi Usai Ayu batal menikah dengan Muhammad Fardana Namun suasana lama-lama menjadi cair Saat tiba-tiba Umi Kalsum Ibunda Ayu Dihubungi di tengah konten Buk Mana Boy? Bu, sehat ya bu? Alhamdulillah Mana apa bu? Mana apa? Kapan? Kapan apa bu? Dikari Mayu Wah ini jangan sebakar Apapun itu Aku Ya aku tahu Ayu ada orang yang baik Aku kenal Tapi yang penting Apapun Keputusan Seseorang gak kita hargai Jelas Pasti itu Pasti ada alesannya Ya, sontak pertanyaan Ibunda Ayu pun disambut tawa Ayu dan Boy Memang sebelum Ayu berhubungan dengan dana Hubungan Ayu dengan Boy sudah lebih dulu dekat dan jadi sorotan Yang gue kenal dia orang yang baik sekali dan Baik lah dia punya hati yang sangat baik Jadi yang kita terdiri pasti itu ya Doain yang terbaik aja buat dia Dari dulu ini udah anak ayam banget Karena kan deket banget gitu ya Terima kasih ya Aduh, buat ayam mah apa aja ya Dari tatapan mata hingga gestur antara Boy dan Ayu memang selalu berhasil bikin baper netizen Namun soal perasaan yang sebenarnya hanya Ayu dan Boy yang tahu Terima kasih Lagi karena aku gak Aku bukan dia Aku dalam relationship gitu I don't know anything Aku sama kayak kalian semua I don't know anything Oke, doang untuk ayu? Ya didoain aja untuk semuanya Lancar-lacar Happy lagi Tapi selalu Apapun itu Keputusan yang udah dipikirin Pasti juga bukan Dia bukan anak kecil Itu bukan keputusan yang Semalem dia dipikirin, besok dia lakuin Ini pasti udah dipikirkan matang-matang sama dia Dan dia pun pasti ada alasannya Tugas kita hanya doain dan support kita Di akhir perbincangan, Boy dan Ayu menutup dengan menyanyikan lagu terbaru Ayu Yang memberikan kesan ringan dan menghibur para penonton Memang urusan karir, Boy dan Ayu selalu sangat support satu sama lain Jangan mau ya Jangan mau ya Belum lama ini Ayu kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik Dan kembali merilis single terbarunya yang bertajuk Jangan ya dek Dalam karya terbarunya Ayu membawa pesan mendalam tentang keputusan untuk tidak kembali pada cinta lama Bukan sebuah temen aja bro Iya, iya Tapi kita terimakasih sama Ayu loh Kata Ayu kemarin disini tadi, satu Uuuuuh Dua, dua, dua Hampir Katanya satu Dua Makanya biasa ini ya penyanyi Kalo mau pake baju di titik Lu ngerti yang di titik Lu dipake stilis Itu baju bawa ke lu Di titik sehari dua hari Remak Bisa di titik? Bisa lah Orang begini nih artis pada temen ngedadak-dadak nih Gitu gini Hasilnya mau bagus atau mau titik Gak telepon, ada gini Uuuuh Gimana? Gini Gini Gila Terima kasih. 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 Terima kasih.